Sosok tentara gadungan rampas motor wanita kepincut, Halo Dek, janji dinikahi, cita-cita jadi TNI. Inilah sosok tentara gadungan yang rampas motor kenalannya di hutan Probolinggo. Sosok tentara gadungan berinisial H35 rampas motor wanita kenalannya di Probolinggo. H pria yang mengaku TNI itu beraksi di sebuah hutan di Probolinggo, Jawa Timur. Terkuak, H sudah beraksi dua minggu untuk melancarkan aksinya. Ia pun melakukan aksinya terhadap wanita berinisial SW-39 di sebuah hutan jati di Kabupaten Probolinggo. Padahal, H bukan seorang tentara, melainkan TNI gadungan. Diketahui H berkenalan dengan seorang wanita berinisial SW melalui medsos TikTok. Untuk memperdaya korban, H mengaku sebagai anggota TNI yang bertugas di Komando Distrik Militer, Kodim 0820 Probolinggo. Sebelum bertemu, H berjanji menikahi SW hingga datang jauh-jauh dari Blitar ke Probolinggo. Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana mengatakan, polisi menangkap anggota TNI gadungan tersebut. Satreskrim Polres Probolinggo bersama Polsek Kota Anyar berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang melibatkan modus penipuan di media sosial dengan tersangka mengaku-ngaku sebagai anggota TNI, kaya Wisnu dalam konferensi pers di Mapolres Probolinggo, Jumat, 26 Juli 2024. Wisnu menjelaskan, peristiwa ini berawal ketika korban SW, warga Kabupaten Blitar berkenalan dengan tersangka asal desa Belimbing, kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo melalui akun TikTok dengan nama, Bim Bim Prasetya. Mereka pun bertemu di kawedanan Blitar. Pelaku mengajak korban ke Probolinggo dengan alasan akan memperkenalkan korban kepada Komandan Kodim 0820 dan berjanji untuk menikahi korban. Saat perjalanan ke Probolinggo, tersangka hanya membawa keliling-keliling saja hingga akhirnya melakukan tindak kekerasan terhadap korban di hutan jati kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo. Pelaku mengambil paksa barang berharga korban termasuk sepeda motor Honda Vario 160, ponsel, cincin, dan uang, ungkap Wisnu. Korban sempat dipukul di kepala, untungnya korban mengenakan helm saat itu. Korban segera melaporkan kejadian ini ke Polsek Kota Anyar. Penangkapan tersangka berlangsung pada Minggu 21 Juli 2024 lalu pukul 23 WIB di Desa Sidomolio, Kecamatan Kota Anyar. Pada saat penangkapan, tersangka melawan dan sudah kami lakukan tembakan peringatan. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan ditembak karena masih tetap melawan, tambah Wisnu. Berdasarkan keterangan pelaku, ia baru satu kali melancarkan aksinya dan sudah mengaku sebagai TNI gadungan selama dua minggu.